Halo Halo semuanya kembali lagi bersama saya digan tutorial kali ini saya akan menjelaskan tutorial Bagaimana caranya menyembunyikan nama WiFi atau SSID kita ya tanpa berlama-lama Mari kita masuk ke penjelasannya konekan terlebih dahulu WiFi kita ya ini ya nama WiFi saya terus buka Google Chrome tulis alamat IP-nya kalau di rumah saya alamat IP-nya memakai kayak gini ya 100.1 biasanya itu kalau di GTA 1.1 kalau di modem GTA kalau saya di rumah saya itu di modem Huawei 111 langsung login aja ya Nah apabila sudah login gini ada tampilan untuk memasukkan username dan password username nya kalau di rumah saya itu memakai support passwordnya the word in your hand langsung login ini ya klik login Hai gini tampilan di modem yang baru ya teman-teman Huawei yang baru kalau Huawei yang lama itu agak beda tampilannya tapi isi dalamnya tetap sama ya kalau di Huawei Huawei lama itu di menu di agak ketengah di tengah-tengah itu ada menu tulisan menu willan ya teman-teman klik aja menu willan klik willan aja teman-teman untuk mengubah nama untuk menyembunyikan nama WiFi sorry nah gini ya teman-teman teman-teman untuk menyembunyikan nama WiFi kita supaya tidak diketahui orang lain ini misalkan ini nama WiFi kita kan nama WiFi kita ini nama WiFi kita terus kalau mau menyembunyikan itu jangan salah jangan sampai salah ya teman-teman kalau enable SSID ini kalau kita hilangkan conteng centangnya ini itu tidak bukan hilang nama WiFi nya tapi tidak bisa dicari nanti gitu harus nyarinya nanti harus pakai laptop lagi ya gitu jadi kalau untuk menyembunyikan nama WiFi tersebut yang broadcast SSID yang ini teman-teman broadcast SSID ini yang awalnya awalnya tercentang gini nanti kalau kalian mau menyembunyikannya centang yang di broadcast SSID dihilangkan teman-teman nah dihilangkan kayak gitu jadi otomatis nama WiFi kalian itu hilang gitu nama WiFi kalian jadi kita harus masukin manual nama WiFi kita sama passwordnya gitu ya teman-teman dengan cara tersebut orang lain tidak akan tahu kalau kalian memasang WiFi tetangga-tentangga kalian kiri dan kanan depan belakang pun tidak akan tahu kalau kalian memasang WiFi itu juga aman ya teman-teman dari hacker ataupun yang bisa biasanya bobol-bobol WiFi aman ya untuk apa cara ini cara ini bagus agar kalau tetangga-tetangga minta minta password WiFi kita bilang aja nggak pasang WiFi gitu kan kalau kita nama-nama WiFi ada kan pasti waktu pencarian WiFi kan kalau dia minta password nggak enak kan kalau kita nggak kasih nah terus apabila sudah kalian hilangkan jantinya teman-teman jadi kalau mau kalau mau masukin WiFi nya on tarliya kalau sudah kalian hilangkan centangnya terus kalian klik up ini ya teman-teman itu otomatis nama nama WiFi nya langsung hilang nanti kalian diminta untuk memasukkan nama WiFi dan password sendiri ya teman-teman nah gini contohnya nah ini kan misalnya gini misalnya kayak gini ya ini saya lupakan jaringan dulu nah ini ini nama WiFi nya tidak ada ya teman-teman waktu dihidup kan nah tidak ada ini soalnya ini sudah saya nggak saya centang ya tadi nggak saya broadcast SID nya jadi kalau mau 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 menambahkan jaringan WiFi supaya bisa terkoneksi ini di jaringan tersedia ini ada tulisan tambah jaringan tinggal kalian klik tambah jaringan ini SID nya apa tadi ada menemukan SID nya sesuaikan dengan SID di 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 modem kalian ya gitu di WiFi kalian sesuaikan apa yang tadi apa yang kalian ubah tadi gitu misalnya tadi SID saya di kita ini ya teman-teman SID saya tadi ditariskin nama WiFi saya gitu terus keamanannya pilih WPA atau WPA2 personal klik aja ini Sandi nya Sandi nya sesuaikan dengan Sandi yang kalian buat ya teman-teman nah kalau sudah ngecatat Sandi sih kalau sudah catat Sandi nya terus tinggal tekan tombol tekan tanda saya centang nih pojok kanan atas ya nggak klik centang aja Insya Allah Ternyata salah password ya tadi saya lupa-lupa ingat juga passwordnya nah ini udah benar ya teman-teman jadi otomatis kita itu langsung masuk ke jaringan WiFi kita apabila sudah ditambah jaringan jadi jadi kalau orang mau pakai WiFi kita itu harus tambah harus ditambah jaringan dulu ya teman-teman nggak bisa langsung kita klik di sini ya soalnya nama WiFi tidak tidak muncul di daftar WiFi jadi harus kita tambah jaringan di SD klik di keamanannya pilih WPA2 personal langsung klik atas Sandi langsung klik centang itu ya gitu aja teman-teman tutorial dari saya semoga bermanfaat semoga bisa menambah ilmu bagi kalian semua yuk terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih